Intro Sekalinya Stuart Gu muncul, orang-orang pun merasa takjub. Bahkan Cameron Lin juga harus mengakui, mau dari wajah ataupun gayanya, Stuart Gu dapat mengalahkan semua orang yang pernah ia temui, begitu pula dengan klu zang mereka. Siapakah kamu? Kaisar suci absolute gad berkerut alis. Selain orang bodoh, orang yang mau muncul pada kondisi seperti ini pastinya memiliki keunggulan sendiri, seperti memiliki kemampuan yang pasti atau tidak latar belakang yang sangat menakjubkan. Stuart Gu, Marto Yu memandang Stuart Gu dengan tatapan yang suram. Stuart Gu, pikir baik-baik akibatnya sebelum kamu beraksi. Apakah kamu ingin menimbulkan peperangan antar Sekte Absolute Heaven dan Freeze Palace? Memangnya kamu berhak mewakili Freeze Palace. Stuart Gu langsung mengalihkan pandangan kepada Cameron Lin, tanpa melirik Mario Yu sekalipun. Kepala Sekte Zen memiliki hubungan baik dengan kakekku. Aku datang kemari hanya karena kemauanku sendiri. Aku akan menyerangnya sebisa mungkin. Kamu cepat cari kesempatan untuk melarikan diri ke Istana Chaotian. Mungkin kamu bisa terselamatkan. Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Cameron Lin mengangguk, tapi seharusnya tidak ada keperluan itu demi beberapa orang yang tidak tahu diri ini. Kamu, Stuart Gu mengangkat alis dan merasa Cameron Lin ini sungguh tidak mengerti untuk mengapresiasi kebaikan seseorang. Ia tahu kemampuan Cameron Lin ini tidak lemah, bahkan bisa lebih kuat sedikit darinya. Tapi Kaisar Suci Absolute God dan Chance yang ia hadapi juga tidak lemah. Menghadapi kedua orang ini, Cameron Lin sudah pasti tidak ada peluang untuk menang. Aku bantu kamu tahan satu orang dan kamu lakukan sisanya. I selesai berkata, Stuart Gu langsung berdiri di antara Kaisar Suci Absolute God dan Cameron Lin, tanpa berbicara lagi. Senior Kals, tahan Stuart Gu dan kita beraksi bersama untuk membunuh Cameron Lin. Mario Yu berkata setelah melihat kondisi ini. Peninggalan ini tidak tampak biasa. Setelah kita membunuh Cameron Lin dan mengambil kesempatan baik dari dalam sana, kita juga dapat naik pangkat ke Dewa Langit Lain Hari. Pada saat itu, kalaupun Istana Chaotian masih belum musnah, kita juga tidak perlu merasa takut. Baik, Chance tidak berpikir banyak lagi. Ia juga tahu dirinya sendiri telah memilih jalan ini. Ia pasti juga akan dibenci Cameron Lin kalaupun ia tidak menyerangnya. Kedua hal itu sama-sama tidak menguntungkan, jadi lebih baik ia langsung menyerangnya saja. Chance melangkahkan kaki dan langsung mendekati Stuart Gu. Raut wajah Stuart Gu sangat serius. Ia menunjukkan pedang panjangnya, lalu langit di atas pinggir laut timur berubah menjadi laut hujan pedang. Sejumlah aura pedang menutupi sekitar dan mengepung Chance di tengah. Tapi Chance malah seperti seorang dewa yang terlahir. Sekujur tubuhnya yang terbalut jubah putih pun terbalut oleh sinar putih, setiap gerakannya pun dapat memecahkan sebuah aura pedang. Meskipun kekuatan lingkaran sihir pedang yang dirancang Stuart Gu itu cukup kuat, bahkan pendekar tingkat puncak dewa sejati juga sulit menembusnya dalam seketika, tapi serangan itu sama sekali tidak dapat menyebabkan luka kepada Kals. Majulah kalian semua. Kals pelan-pelan berkata dan tidak merasa panik sama sekali. Kaisar Suci Absolutegat juga langsung melangkahkan kakinya. Sirah emas yang dipakainya memancarkan sinar yang terang dan padat. Aura yang mengerikan pun membaluti sekujur tubuhnya dalam sekejap waktu. Matanya bersinar, kemudian ia langsung melangkah cepat ke dekat Cameron Lin. Dan langsung mengeluarkan pukulan. Kebetulan aku juga ingin mengetahui kemampuanku sudah tiba di tingkat mana. Ekspresi pada wajah Cameron Lin masih tidak berubah. Sekujur tubuhnya memancarkan sinar perak dan membawa kilat petir yang tipis. Detik selanjutnya, raut wajah Kaisar Suci Absolutegat langsung berubah dan juga mundur cepat ke belakang. Ia tidak menyangka bahwa tujuan Cameron Lin itu tidak ditujukan kepadanya, melainkan para pendekar dewa sejati di belakangnya. Tadi ia sudah menyelamatkan sebagian besar pendekar dewa sejatinya, namun beberapa pendekar dewa sejati ini tidak berani beraksi sama sekali. Tapi ia semakin tidak menyangka bahwa Cameron Lin ini bisa-bisanya inisiatif menyerang terlebih dahulu, tanpa memedulikannya dan ingin menghabisi para pendekar dewa sejati ini. Tujuan pertama Cameron Lin adalah Mario Yu. Melihat bayangan Cameron Lin, Mario Yu pun merasa gugup. Kedua pendekar dewa sejati dari Sekte Yukuan langsung maju ke depan untuk menghalangnya. Sedangkan Mario Yu malah berbalik badan mundur ke belakang dengan cepat, namun ia berakhir telat juga. Suar. Sebuah sinar perak yang tidak dapat dibayangkan dan melampaui cakrawala orang-orang, serta melampaui pikiran dan waktu itu tiba-tiba melintas cepat di atas ruang kosong, bagai waktu yang berlalu dan pelan-pelan melewati leher Mario Yu. Kemudian leher Mario Yu muncul sebuah garis darah dan pelan-pelan melebar, hingga kepalanya tercopot dari lehernya dengan darah yang mengalir deras. Ah. Kedua pendekar dewa sejati dari Sekte Yukuan pun marah besar. Mario Yu terbunuh. Mereka berdua pun pasti tidak akan berakhir baik jika kembali ke dunia Tianhuang. Tapi sekarang mereka malah tidak bisa berbalik badan dan langsung melarikan diri, karena pembunuhan Cameron Lin masih belum berhenti, bahkan sudah ada empat pendekar dewa sejati yang terbunuh setelah Mario Yu dalam beberapa kali helaan nafas. Cameron Lin, apakah kamu berani melawanku? Kaisar Suci Absolute Gad berteriak kesal. Mari lakukan apa yang kamu mau. Cameron Lin berbalik badan dan langsung memberi pukulan kepada Kaisar Suci Absolute Gad yang ingin membunuhnya. Dong. G. Gelombang kepalan tangan bertemu dengan telapak tangan. Sebuah gelombang yang tak terlihat pun mengguncang ke sekitar. Raut wajah orang-orang yang menyaksikan pun berubah. Kaisar Suci Absolute Gad dan Cameron Lin baru saja bertarung dan bisa-bisanya memiliki kekuatan yang sekuat ini. Ketika mereka berdua bertarung tadi, ada dua orang pendekar dewa sejati yang terlalu dekat dengan mereka. Mereka bahkan belum keburu melarikan diri dan langsung terlibat dalam sisa gelombang pertarungan mereka berdua, sehingga tubuh mereka hancur, tanpa menyisakan roh dewa. Seusai gelombang menghilang, orang-orang hanya menemukan dua buah bayangan berwarna emas dan perak yang terus bertabrakan di atas langit. Setiap tubrukan itu pun menimbulkan ruang kosong di sekitar yang runtuh, bahkan para pendekar tingkat dewa sejati juga diam-diam menjauh dari kedua orang yang sedang bertarung itu. Pra, ketika kedua orang itu lagi-lagi muncul di hadapan orang-orang, raut wajah Kaisar Suci Absolute Gad pun tampak sangat buruk. Sudut bibirnya bercucuran darah, perutnya yang muncul sebuah lubang besar dan ada darah berwarna emas yang mengalir dari sana. Orang-orang yang melihat adegan ini pun tercengang pada saat yang sama. Kaisar Suci Absolute Gad adalah orang yang terhebat dalam planet Jupiter. Tubuh perang emas yang dilatihnya adalah jurus melatih tubuh pertama yang terdapat di planet Jupiter, bahkan jurus melatih tubuhnya ini tidak kalah juga dari jurus melatih tubuh milik Istana Chaotian. Tubuh perang emas milik Kaisar Suci Absolute Gad ini sudah sepenuhnya jadi dan katanya tidak takut terhadap senjata apapun, serta bisa memecahkan segalanya dengan tubuh itu. Tapi Cameron Lin ini tidak memakai senjata atau artefak apapun dan hanya memakai tubuhnya untuk menyambut musuh. Jangan-jangan tubuh Cameron Lin ini juga sudah jadi. Pantas mereka bisa terkejut. Kaisar Suci Absolute Gad memakai jurus melatih tubuh ini untuk membentuk namanya di satu is galaksi dan bertarung dengan berbagai pendekar planet lain, tanpa terkalahkan sama sekali. Tapi kali ini malah terluka karena seorang junior dalam sekian menit. Cameron Lin, kitalah yang terlalu meremehkanmu. Di sana, Kaisar Suci Absolute Gad memandang Cameron Lin dengan tatapan suram dan berkata, Sinar emas dari matanya juga menyembur keluar, sehingga ruang penuh dengan lubang-lubang kecil yang rapat. Ia merasa sangat kesal. Setelah tubuh perang emasnya jadi, ia baru kali ini terluka, apalagi terluka tanpa alasan yang jelas. Luka yang disebabkan pukulan Cameron Lin itu membutuhkan sumber daya yang banyak untuk memulih kembali. Cameron Lin, akhirnya kamu berhasil membuatku marah besar. Hari ini aku mau menggiling hancur semua murid sektemu, serta menaruh roh dewamu dan membakarnya di api bagian terdalam selama 10.000 tahun untuk melampiaskan amarahku. Kaisar Suci Absolute Gad mengatakannya kata demi kata. Sekujur tubuhnya yang berkilau menjadi semakin terang seiring kata-kata yang ia lontarkan, hingga akhirnya berubah menjadi lingkaran-lingkaran emas yang memenuhi bumi dan membaluti sekitar ini. Satu tempat ini seperti berubah menjadi laut yang indah. Sejumlah sinar-sinar bintang yang dingin juga memenuhi satu wilayah ini. Serta mencakup Cameron Lin di dalam wilayah ini juga. Aura yang mengerikan muncul dari tubuh Kaisar Suci Absolute Gad dan menindas orang-orang yang berada di sekitar. Semua orang merasa sangat takut, begitu pula dengan Dewa Sejati. Cameron Lin, Stuart Gu berkerut alis. Kemampuan Kaisar Suci Absolute Gad berada di luar dugaannya. Awalnya ia mengira kemampuan chance lebih tinggi dari kemampuan Kaisar Suci Absolute Gad, karena chance lebih terkenal di East Galaxy daripada Kaisar Suci Absolute Gad. Sepertinya chance tidak tampak seperti itu sekarang, sedangkan kemampuan Kaisar Suci Absolute Gad juga tidak lebih lemah dari orang-orang yang berusaha mencari cara cepat untuk mencapai tingkat Dewa Langit. Pinggir Laut Timur Kaisen Luo selaku putra suci ketiga dari sekte Wuji menyipitkan mata menilai Istana Kristal di dasar laut sana. Pantas pernah menjadi bintang termakmur. Peninggalan ini tidaklah biasa, sepertinya peninggalan ini juga bukanlah keberadaan yang biasa di Bluestar pada seratus ribu tahun yang lalu. Dua Sembari berkata, Kaisen Luo memandang para biarawan di East Galaxy dan berkata dengan cuek. Sekarang kalian sudah boleh pergi. Peninggalan ini telah ditanggung oleh sekte Wuji-ku. Ini saat ini yang berada di pinggir Laut Timur adalah para biarawan yang berada di atas tingkat Dewa Sejati dan termasuk tokoh-tokoh hebat di East Galaxy. Mereka telah menunggu di pinggir Laut Timur ini begitu lama, hanya demi menunggu peninggalan ini terbuka. Sekarang orang-orang sekte Wuji pun ingin mengusir mereka pergi setelah tiba di sini, hati mereka pun merasa kurang senang. Putra suci yang mulia, kita telah lama menunggu peninggalan ini terbuka. Kita tidak bermaksud untuk berebutan kesempatan besar di sana dengan Anda. Tapi apakah Anda benar-benar tidak ingin membagi sedikit keuntungan dengan kita? Seorang biarawan tingkat akhir Dewa Sejati luar wilayah sana membungkuk badan dan berkata, Huh, Keisen Luo tidak membuka mulut dan Dewa berzirah perak di sampingnya pun membuka mulut. Kalian mau berebutan sumber daya dengan kita? Coba kalian pulang dan lihatlah diri kalian sana. Sembari berkata, mata Dewa berzirah perak terlintas sesuatu, lalu mengepalkan tangannya dengan erat. Pendekar tingkat puncak Dewa Sejati yang membuka mulut tadi bisa-bisanya langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah karenanya, Hes. Semua biarawan Is Galaksi menarik nafas dalam. Pendekar tingkat puncak Dewa Sejati yang dibunuh tadi bisa menduduki peringkat tiga besar di antara mereka, tapi ia malah tidak bisa melawan balik sekalipun dan langsung terhancurkan. Bahkan Raja Langit Lin juga tidak seangkuh itu, bukan. Hampir semua orang yang berada di Is Galaksi berpikir seperti itu. Setidaknya Cameron Lin hanya menyerang orang-orang yang memiliki pikiran jahat kepadanya. Namun orang-orang Sekte Wuji ini malah langsung menyerang tanpa pikir baik-buruk sama sekali. Lebih baik kita pergi dulu. Seorang biarawan Is Galaksi menelan ludah dan berkata, Meskipun sebagian besar orang merasa tidak senang, tapi hati mereka pun muncul pikiran untuk mundur. Lagi pula hidup hanya sekali saja, sedangkan orang Sekte Wuji tampak sangat kejam dalam merenggut nyawa seseorang. Lebih baik mundur dulu, Heiwut Song berkata dengan pelan. Orang-orangnya telah berada di tempat, mereka juga hanya bisa mengalah. Di saat para biarawan Is Galaksi mau meninggalkan tempat, pinggir laut timur sana pun muncul sekian belas orang dan itu adalah Cameron Lin yang membawa orang-orang Dragon Gate datang kemari. Keisen Luo memandang sekian belas orang yang mendatang dengan tatapan meremehkan, bahkan Cameron Lin juga langsung diabaikannya, hingga ia bertemu dengan Stuart Gu. Wanita ini lumayan cantik. Keisen Luo pelan-pelan berkata, Kalau putra suci suka, bagaimana aku pergi merebutnya kemari? Dewa berzirah perak bertanya dengan pelan. Terlalu kasar, Keisen Luo menggeleng kepala, wanita yang begitu cantik juga memiliki bakat yang cukup baik. Jika ia mau, biarkanlah ia ikut aku kembali ke Sekte Wuji dan jadi pasangan praktisiku. Pandangan Keisen Luo menjadi panas. Sebagai putra suci Sekte Wuji terbesar di Starsi, ada banyak peri dan putri suci yang mau panjat keranjangnya. Untuk para wanita yang datang sendiri, ia telah merasa bosan. Tapi wanita di depan matanya ini telah jauh melampaui wanita-wanita yang pernah ia main, mau dari wajah ataupun gayanya. Di dalam ingatannya, hanya Charlie Lin dari Pavilion Melody Heaven yang baru bisa dibanding dengan wanita di depan matanya ini. Ia juga pernah mengejar Charlie Lin, sayangnya Charlie Lin ini sama sekali tidak menyukainya. Apalagi kedudukan Pavilion Melody Heaven lebih hebat dari Sekte Wuji di Starsi, sehingga ia juga tidak berani memaksa Charlie Lin. Raja Langit Lin Bertemu dengan Raja Langit Lin Melihat kedatangan Cameron Lin, para biarawan Is Galaksi pun menunjukkan raut wajah girang. Di atas Bluestar ini, yang dapat mengalahkan Sekte Wuji sudah pastinya hanya Raja Langit Lin seorang. Kamu itu Cameron Lin. Dewa berzirah perak maju selangkah dan menatap Cameron Lin berkata dengan cuek. Seorang dewa sejati biasa bisa-bisanya memanggil diri sendiri sebagai Raja Langit, benar-benar tidak tahu diri. Tuanku adalah Putra Suci Sekte Wuji. Kamu langsung bunuh diri saja sana. Yang lainnya mengalah dan berlutut di hadapan Putra Suciku, serta mendengar perintahnya. Kalau tidak, aku akan membuat satu Bluestar ini penuh dengan darah dalam tiga hari. Orang-orang Dragon Gate yang mendengar ini sangatlah kesal. Nyatanya orang-orang Sekte Wuji ini memang arogan, bahkan langsung menyuruh Tuan Muda Cameron pergi bunuh diri. Raut wajah Stuart Gooh mereka juga sangat serius. Mereka dapat merasakan kemampuan dewa berzirah perak yang tidak biasa dan tidak kalah dari Kaisar Suci Absolut Tegat. Putra Suci Keisen Luo menunjuk Stuart Gooh berkata dengan wajah yang tidak memasang ekspresi. Kamu sangat cantik. Kalau kamu mau menjadi pasangan praktisiku, kamu boleh memilih tiga orang untuk tidak mati. Lalu lanjut berkata setelah berpikir sebentar, Cameron Lin tidak boleh. Mimpi saja kamu. Seru Stuart Gooh kesal. Keisen Luo berkerut alis. Apakah kamu tahu betapa banyaknya wanita yang ingin mendekatiku dan tidak mendapatkan kesempatan itu? Aku menyukaimu adalah kehormatan bagimu. Hanya ikut aku pergi ke Starsi, kamu baru tahu di luar sana ada yang lebih hebat lagi. Bisa mendapatkan kasih sayang dariku adalah hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Pergi kamu. Stuart Gooh berdiri di atas udara dan berkata dengan tak acuh. Sebagai Putri Suci Sekte Absolute Heaven, ada banyak orang juga yang mengejarnya, bahkan tidak pernah ada orang yang berbicara begitu berani kepadanya. Berani-beraninya kamu. Dewa berzirah perak langsung membelalak mata. Sinar perak yang terdapat di dalam matanya bagai kilat. Prajurit Dewa lainnya juga langsung berseru, berani-beraninya berbicara seperti itu kepada Putra Suci. Kamu pantas mati. Dasar tidak tahu diri. Keisen Luo juga berkata dengan Cuek, bunuh yang lainnya, lalu menghentikan kultifasi wanita ini dan bawa ia ke atas kapal perang. Siap. Dewa berzirah perak menyerang terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan beberapa Dewa Sejati lain yang membunuh mereka. Meskipun hanya ada sekian belas Dewa Sejati yang menyerang, tapi aura yang mereka berikan juga sangat mengerikan. Langit yang tinggi bagai sungai langit terdapat sejumlah energi dan sinar emas yang meledak di atas ruang kosong. Sejumlah kekuatan dan jurus berubah menjadi telapak tangan yang besar, lalu menindas ke bawah, ingin membunuh semua pendekar Dragon Gate dan East Galaxy. Maju lawan mereka. Bunuh. Semangat biarawan East Galaxy juga terkobar. Kalaupun saat ini mereka kabur, mereka nantinya juga akan berakhir dibunuh oleh Sekte Wuji. Jadi lebih baik mereka mempertaruhkan semuanya sekarang dan mungkin saja mereka masih ada kesempatan untuk berlangsung hidup. Stuart Gu dan Simon Lin juga beraksi pada saat yang sama. Namun Cameron Lin lebih cepat. Mereka hanya menemukan ujung kakinya yang menyentuh pelan dan menginjak kepala seorang dewa sejati Sekte Wuji yang kemudiannya langsung dipecahkan. Sekujur tubuhnya penuh dengan sejumlah sinar pedang yang terbang ke atas langit, seperti puluh ribuan pedang yang terbang bersama dan berubah menjadi bintang-bintang berkilau, mendarat di Kam Sekte Wuji sana. Suar, suar, suar. Di tengah ruang kosong sana, sekian belas dewa sejati yang baru saja bertemu dengan sinar-sinar pedang pun langsung ditebas menjadi sejumlah kabut darah. Bahkan dewa berzirah perak yang tidak kalah dari Kaisar Suci Absolute Gat juga mengalami luka serius dan diinjak Cameron Lin di bawah kakinya. Apa, bagaimana mungkin, orang-orang dari Sekte Wuji yang masih hidup pun memasang wajah tercengang. Mereka tidak menyangka bisa-bisanya ada pendekar yang begitu hebat di planet biadap ini. Tolong aku, putra suci. Organ-organ dewa berzirah perak yang diinjak Cameron Lin mengalami kerusakan. Ia ini memiliki kemampuan tingkat puncak dewa sejati, tapi apa saja yang telah terjadi tadi, ia malah tidak mengetahuinya sama sekali dan langsung ditebas kasar oleh jurus Cameron Lin, serta terinjak di bawah kakinya. Terima kasih telah menonton!